Banjir juga menyebabkan operasional bus Transjakarta tersendat. Penumpukan penumpang terjadi di sejumlah halte. Sementara itu untuk menghindari banjir, sejumlah pengendara sopeda motor nekat menerobos pintu tol kebon nanas Jakarta Timur. Banjir di sejumlah wilayah ibu kota membuat operasional bus Transjakarta juga ikut tersendat. Akibatnya terjadi penumpukan penumpang di sejumlah halte. Di halte Cikoko, stasiun Cawang, Jakarta Selatan, antrean penumpang bahkan melubeh hingga ke jalan raya MT Haryono. Sementara di halte Permai, Koja, Jakarta Utara, penumpang menumpuk sejak pagi menunggu bus beroperasi. Di Cawang, Jakarta Timur, banjir setinggi 70 cm merendam ruas jalan DI Panjaitan pada selasa pagi. Guna menghindari banjir, sejumlah pengendara sepeda motor nekat menerobos pintu tol kebon nanas. Para pengendara khawatir kendaraan mereka mogok jika harus menerobos banjir. Banjir di ruas jalan DI Panjaitan memang kerap terjadi saat hujan turun. Para pengendara berharap Pemprov DKI Jakarta memperbaiki saluran drainase yang ada di kawasan ini. Liputan CNN Indonesia